Ada lebih dari satu alasan mengapa orang menyukai Panic Ante Disco. Musik mereka sangat beragam. Panic Ante Disco dikenal mengubah generasi musik mereka di setiap album. Dengarkan I Would Write Sins Not Tragedies, Nine In The Afternoon, This Is Gospel. Atau Don't Treat Me With A Good Time. Kalian akan tahu apa maksud saya. Sulit untuk mengkategorikan musik mereka. Musik mereka sangat beragam dan, jika seseorang mendengarkan lagu-lagu itu tanpa mengetahui bandnya, mungkin mereka mengira itu bukanlah band yang sama. Jika mendengarkan album pertama mereka, A Viver You Can't Sweat Up, yang kemudian membuat mereka mendapatkan label emo pada saat itu. Membandingkan album itu dengan album kedua mereka, Pretty Out, yang bersuara seperti band legendaris The Beatles, atau yang lebih baru, dibandingkan dengan pop mereka yang menarik dan enerjik, dari Death of a Best Lord. Musik Kalian akan melihat bahwa, setiap album sangat berbeda. Album-album itu sangat bervariasi. Tapi sialnya, hal itu juga bagai pisau bermata dua. Dan, merupakan bahaya bagi sebagian besar band populer. Sejujurnya itu memang terasa menyegarkan. Tetapi beberapa orang menyukai konsistensinya. Sebagian penggemar, kadang tidak menginginkan perubahan yang terlalu kontras, dari apa yang sebelumnya mereka sukai. Dan ini adalah kisah tentang Panic at the Disco. Kecenderungan mereka mengubah genre musiknya. Bagaimana mereka sukses membawa teater Rical ke arus utama. Dan, mengapa mereka memutuskan untuk selesai, belum lama ini. 18 tahun yang lalu, sosok bertopi misterius dan sekelompok pemain sirkus mengganggu sebuah pernikahan. Itu terjadi dalam video musik dengan sound yang tidak biasa. Lagu pop-punk yang enerjik, dengan pembukaan selo yang membuat berdansa. Ini adalah bagaimana Panic at the Disco memperkenalkan dirinya dalam satu video musik dari lagu I Write Sins Not Tragedies, yang teaterikal dan dramatis. Lagu yang diambil dari album debutnya pada tahun 2005, A Viver, You Can't Sweat Up. Meskipun band ini telah mengalami banyak reinvention, di tahun-tahun berikutnya, itu terkait erat dengan estetika aslinya. Sensibilitas teaterikal yang khas yang mengacu pada suara pop-punk awal tahun 2000-an, sambil juga merujuk pada gaya pertunjukan fintech yang berisi olok-olok, sinisme, fat feel, dan musikal Broadway kuno, untuk menggambarkan tema-tema khas dari pop-punk seperti kecanduan dan hubungan yang rusak. Konsep teater serupa itu sebelumnya telah dicoba oleh artis semacam The Dresden Dolls, Aton The Walls slash Inferno Friendship Society Tetapi tidak pernah sesukses Panic At The Disco di tingkat arus utama. Album A Viver Weekend's Way Out meraih triple platinum dan merupakan album terlaris dari Panic At The Disco. Setelah 18 tahun, itu tetap menjadi prestasi yang unik di dunia pop, kesuksesan komersial yang dibangun di atas fondasi melodrama dan konsep pertunjukan. Yang ironisnya secara bersamaan, mereka menyindir, tapi juga merayakannya. Panic At The Disco dibentuk pada tahun 2004 di sebuah kota hingar-bingar, Las Vegas dan menandatangani kontrak dengan label D.K. Dance. Sebuah jejak dari label Fuel By Ramen yang dijalankan oleh Patrick Strum dan Pete Wentz dari Fall Out Boy. Dipicu oleh estetika dramatisasi dari label mereka, Fuel By Ramen, tapi yang membedakan Panic At The Disco bukanlah ledakan penuh skrim dan melankolis dari emo yang memanjakan. Musik mereka penuh ornamen sinisme dan kesedihan. dalam semua budaya tahun 2000-an yang juga coba mereka rayakan. Dan, dalam video musik mereka, mereka mendramatisasi video I Would Write Sins Not Tragedies. Secara general, video itu terbagi atas tiga babak, sepasang suami istri yang akan menikah, tapi opacara pernikahan itu terganggu oleh kedatangan pihak mempelai pria. Dengan kedatangan badut, pria jangkung, atau wanita berjanggut. Kekacauan pun terjadi dan perselingkuhan pengantin wanita terungkap. Vokalis band yang karismatik, Brandon Uri, adalah biang keladi dari semuanya. Dia adalah mastermind yang memiliki semua kemahatahuan dan kekuatan. Brandon Uri sangat mempesona dalam video itu. Matanya melotot dan mulutnya membentuk setiap kata dengan penekanan. Lalu dengan cepat menyeringa dengan sudut mata yang tajam. Nomor terkenal seperti Lying is the most fun a girl can have without taking her clothes off adalah kalimat dari film Closer yang dirilis pada tahun 2004. Lagu itu juga yang kemudian menginspirasi Fall Out Boy pada lagu hit mereka Thanks for the Memories. Lagu lain dalam album ini berjudul But It's Better If You Do sebenarnya adalah dari kalimat yang sama yang dikatakan Natalie Portman pada film Closer. Lagu But It's Better If You Do sendiri berkisah tentang seorang pria yang mengindahkan peringatan pacarnya untuk tidak pergi bernyanyi di klub stripis illegal. Video itu dimulai dengan warna hitam putih sebelum berubah menjadi berwarna. Singkatnya, si pria kemudian jatuh cinta pada seorang wanita bertofeng misterius di klub stripis itu. Ini adalah pertunjukan miniatur dengan semua ornamen dari produksi lagu dan tari Broadway kuno. seperti Chicago, drama Fat Vale, Perselingkuhan, dan Intrig. Pada lagu I Constantly, Thank God for Esteban dan London Bacon's Song About Money Written by Machine, masing-masing dari lagu itu berjudul cukup rumit dan menampilkan drama kecilnya sendiri. Dalam musikal, seorang tokoh dapat memperoleh temanya sendiri atau sebuah lagu dapat muncul kembali selama produksi berfungsi sebagai pengingat akan tema dan nada yang sedang bekerja. Setiap pengulangan adalah penegasan. Yang menarik perhatian audiens ke sosok atau fitur Oh Viver You Can't Sweet Out menggunakan taktik yang sama dengan kiasan sirkus yang berfungsi hampir sebagai set piece atau bahkan karakter utama yang tidak dapat dibisahkan dari keseluruhan dari isi album. Ada catatan yang telah dilupakan sejarah dan kemudian ada di album seperti Oh Viver You Can't Sweet Out ini. Album debut dari Panic At The Disco yang dipandang sebagai modern klasik dengan kemungkinan bahwa mereka yang bukan penggemar serius Panic At The Disco masih bisa membicarakannya setidaknya pada satu singlenya I Write Sins Not Tragedies. Mengingat lagu itu bertahan cukup lama tanpa kehilangan referensinya. 18 tahun lalu sejak dirilis pada tahun 2005. Lalu mengapa pada saat itu lagu itu seperti dikutuk oleh para kritikus dan mendapat rating sangat jelek? Jawaban paling sederhananya sebagian besar kritikus meremehkan album ini karena kurangnya ketulusan, kreativitas, atau orisinalitasnya. Tapi kita tahu setidaknya bahwa lagu Nails for Breakfast, Tax for Snack, dan Kamisado ditulis oleh Ryan Rose tentang perjuangan ayahnya melawan penyalahgunaan alkohol. Sebuah pengalaman kejam dan masih beranikah kita berasumsi bahwa dia mengarangnya. Setelah meraih sukses besar dari debut album Oh Viver You Can't Sweet Out, mereka mengambil jeda istirahat setelah melakukan tour tanpa henti dan mulai merumuskan ide untuk rekaman berikutnya. Bersama-sama selama musim dingin tahun 2006. Maret 2008, Pretty Out akhirnya dirilis dengan sound yang sama sekali berbeda dengan pendahulunya. Panic at the Disco melanjutkan setelah membuat salah satu album paling eksperimental yang pernah ada di skena ini. Pretty Out sendiri disebut masuk wilayah vlog fantastik Beatle SQ. Album itu adalah era sebelum penulis lirik utama Ryan Rose dan John Walker meninggalkan band dengan dalit perbedaan kreatif. Secara musikal, album ini digambarkan sebagai side-league pop, side-league rock, dan baroque pop. Suara album ini digambarkan sebagai lebih organik dan lebih lembut. Daripada album sebelumnya, A Fever You Can Sweater. Serta, secara tidak sengaja dan kebetulan mirip dengan musik The Beatles, baik dalam penulisan lagu maupun ruang lingkup. Ryan Rose menjelaskan ke MTV, kami menyukai semua itu dari Rubber Soul hingga The White Album. Kami menyukai semuanya, semua elemen teaterikal itu. Panic at the Disco tidak pernah berniat membuat musik yang mirip dengan The Beach Boys atau The Beatles. Setidaknya itu menurut Rose dan Walker. Meski tidak ada visi yang jelas di balik Pretty Out, mereka seperti hanya ingin menulis lagu secara berbeda, dalam arti tidak semua lagu terdengar sama, atau merupakan bagian dari satu genre, mereka hanya ingin mengambil perbedaan yang lain. Dengan rekaman ini, mereka mendengarkan banyak hal, sehingga membantu memperluas selera musik kita. Di sisi lain, Panic at the Disco seperti ingin mengatakan bahwa album baru mereka menjauhkan mereka dari label emo yang selama ini dilekatkan pada mereka. Perilisan Pretty Out sepertinya telah menghentikan pertanyaan mengenai sebudaya emo. Dengan Pretty Out, Panic seperti menjelaskan tujuan utama mereka adalah untuk membuat orang membuka mata mereka dan memandang mereka sebagai sebuah band dan bukan sebagai trend musiman. Mereka mengambil langkah yang besar atau sebenarnya juga mempertaruhkan semuanya dan yang pasti mengambil resiko besar dengan meninggalkan sound yang membuat mereka terkenal terdahulu. Mereka bersikeras bahwa sikap mereka yang berubah membuat tidak mungkin untuk melanjutkan dengan nada yang sama. Mereka pikir mengubah suara dan citra untuk album terakhir Pretty Out berisiko, tetapi akan lebih berisiko untuk memalsukan sesuatu yang sebenarnya tidak lagi mereka minati. Emo adalah genre rock alternatif, dengan penggemar sering digambarkan memakai jeans ketat, riasan hitam di mata, dan rambut panjang menutupi wajah. Budaya itu sendiri telah banyak dikritik karena diduga menganjurkan menyakiti diri sendiri dan bunuh diri, yang sebenarnya juga telah dibantah oleh banyak penggemar dan artis dalam genre ini. Meskipun menciptakan kebingungan dari sebagian penggemar mereka, dengan album Pretty Out, tanggapan untuk album ini sangat beragam. Sehingga, pada tahun 2011, majalah Rolling Stone menyebut rekaman itu sebagai salah satu gerakan paling berani dalam sejarah rock. Pretty Out seperti namanya, berani menjadi cantik secara optimis pada saat kesedihan dan keburukan membuat mereka lebih mudah mendapatkan kredibilitas. Banyak pula yang mengkritik Panic at the Disco karena melakukan belokan tajam dengan Pretty Out, karena mereka semua meninggalkan akar elektro emo demi reboot pop upside the league tahun 70-an. Tiga tahun pasca Pretty Out dirilis, mereka melanjutkan dengan album ketiga, Vices and Virtues, dirilis pada 22 Maret 2011. Album ini direkam Panic at the Disco oleh vokalis dan multi-instrumentalis Brendan O'Ree dan drummer Spencer Smith, menyusul kepergian gitaris dan penulis lirik utama Ryan Ross dan basis John Walker pada Juli 2009. Keluarnya Walker dan Ross meninggalkan lubang di Panic at the Disco. Segi penulisan lagu diambil alih oleh Uri, liriknya sendiri berkisar pada tema manipulasi dan kebingungan. Vices and Virtues membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun untuk membuatnya dan bertambahnya waktu di studio untuk menghasilkan eksperimen musik baru. Di luar penggantian personel, Vices and Virtues adalah awal baru untuk Panic at the Disco. Mungkin kesuksesan terbesar Smith dan Uri di Vices adalah ketidaktertarikan mereka untuk membuat ulang salah satu dari album mereka sebelumnya. Alih-alih memilih untuk menggabungkan semangat muda dari debut mereka A Fever You Can't Sweat Out tahun 2005 atau Pengangkangan dan Kedewasaan dari Pretty Out di tahun 2008. Untuk mempromosikan rekaman tersebut, Smith dan Uri memfilmkan sebuah film pendek untuk mengiringi album tersebut berjudul The Overture. Film itu distraderai oleh Shane Drake. Film tersebut dirilis pada 9 Maret 2011 dan memuat beberapa cuplikan musik dari rekaman tersebut. 19 tahun sejak pembentukannya pada 2004, Panic at the Disco secara resmi dibubarkan pada 24 Januari 2023. Pernyataan itu diutarakan di Instagram resmi dari band. Band ini mengalami banyak perubahan selama hampir dua dekade, termasuk menghabiskan keseluruhan subgen repop dari barok ke powerpop dan kehilangan hampir semua anggota aslinya, kecuali frontman Brandon Uri. Namun, terlepas dari ketenarannya yang tersebar luas, mendengar veteran tidak terlalu tergejut dengan berita tersebut. Panic at the Disco telah terbukti menjadi panutan bagi banyak anak muda alternatif yang sedang mencari jati diri. Dengan albumnya A Viver You Can't Sweat Out dirilis pada tahun 2005, Pretty Odd dirilis pada 2006, Vicious and Virtues dirilis pada 2011, dan To Wait To Live Too Rare To Die dirilis pada 2013. Album-album ini dirilis pada saat Panic at the Disco masih dianggap sebagai band dan bukan proyek solo yang menguntungkan dari Benedin Uri dan para musisi tournya yang bergilir. Dua rilisan terakhir Uri, Prefer The Wicked di tahun 2018 dan Viva Las Vegas pada tahun 2022 diklasifikasikan oleh para kritikus sebagai pemuncak tangga lagu. Tetapi bagi pendengar lama, itu adalah pengingat suram tentang band imut favorit mereka dulu. Banyak yang mempertanyakan kenapa Uri mau bersusah payah melanjutkan karir solonya di bawah Panic at the Disco. Karena musik lama mereka sangat berbeda dari karya terbaru band pasca perpecahan. Namun, bagi sebagian orang, jawabannya sudah cukup jelas. Begitulah pesta Panic at the Disco berakhir. Brandon Uri pun menjelaskan ia akan menjadi seorang ayah. Brandon Uri menambahkan, terkadang sebuah perjalanan harus diakhiri untuk memulai yang baru. Saya menantikan petualangan berikutnya. Saya akan mengakhiri bab hidup saya ini dan menaruh fokus dan energi saya pada keluarga saya. Dan Panic at the Disco tidak akan ada lagi. Panic at the Disco telah selesai menyusul berakhirnya Viva Las Vegas Tour pada 10 Maret di Manchester, Inggris. Jadi, jika kalian suka dengan video ini, mengapa tidak menekan tombol like dan subscribe dan mencoba membagikannya agar saya tidak tergantung pada YouTube untuk merekomendasikan video saya. selamat menikmati. selamat menikmati.